Di sini, yang bermain di aplikasi BlinkStory, tapi kalian penarikannya itu tidak masuk di akun dana kalian, itu jangan pernah panik. Karena aplikasi BlinkStory ini, ini emang membayar beneran dan real ya guys. Dan sebelumnya, semuanya, dan di sini saya akan langsung record kamera HP saya terlebih dahulu. Nah, jika kalau kalian belum mempunyai aplikasinya, silakan kalian download melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan di sini, silakan kalian melakukan registrasi di akun BlinkStory-nya. Nah, berhubung saya sudah registrasi, saya klik di menu samping profile ini, silakan kalian ikuti aja. Nah, di sini silakan kalian klik yang saldo atau dompetnya. Nah, jika kalau kalian menarik ataupun melakukan penarikan di aplikasi BlinkStory itu, kalian jangan panik ketika saldo kalian itu belum landing atau belum masuk di akun dana kalian. Nah, untuk new user, ini mendapatkan di minimal penarikan di lima puluhan ribu. Dan untuk kalian yang pernah menarik di angka lima puluh ribu, ini biasanya akan langsung ditambahkan. Untuk minimal penarikannya ada di seratus ribu. Nah, silakan kalian perhatikan. Nah, di sini untuk tugas-tugasnya mungkin saya harap kalian sudah paham semua. Dan untuk kalian yang belum paham untuk tugas-tugas di aplikasi BlinkStory ini, bisa update channel ini. Nanti saya akan terangkan. Dan untuk kalian yang ingin sekarang menonton tugas-tugas apa sih dan cara memaksimalkan pendapatan kalian di aplikasi BlinkStory, silakan kalian tonton aja di video saya sebelumnya. Di situ saya sudah berikan tutorialnya. Nah, di sini silakan kalian perhatikan. Saya sendiri ini sudah menarik ya guys. Nah, di sini saya menarik di angka lima ratus ribu yang di bawah ini guys. Di bawah ini lima ratus ribu. Dan pembayaran selesai. Dan artinya saldo lima ratus ribu ini, ini sudah masuk di akun dana saya. Nah, di sini saya akan perlihatkan akun dana saya. Dan akan saya cek di aktivitas ya guys. Biar semuanya pada paham. Dan semuanya pada nggak panik ketika melakukan withdraw di aplikasi BlinkStory. Nah, di sini saya akan cek di menu aktivitas. Apakah aplikasi BlinkStory ini emang membayar beneran atau cuma hoak? Atau ya aplikasi sekem ya guys. Nah, di sini silakan kalian perhatikan. Nah, isi saldo dari Kiaobu ini. Nah, di sini uang diterima sebesar lima ratus ribu dari Kiaobu. Total diterima ini sudah terterai guys. Dan ada ID transaksi, ada ID merchant juga ada. Dan di sini kembali saja ke aplikasi BlinkStory. Nah, jika kalau keterangannya ini masih dalam proses, itu saldo kalian itu masih dalam proses. Kalian tunggu saja, nanti akan dibayarkan, nanti akan ditransferkan ke akun dana kalian. Yang penting, akun dana kalian itu sudah dibuat premium. Dan akun dana kalian atas nama kalian sendiri, itu juga membantu mempercepat penarikan kalian. Nah, di sini saya pernah melakukan penarikan dan riwayatnya selesai. Dan di sini uangnya itu masuk setelah tujuh hari. Eh, masuk tujuh hari di hari ketujuh setelah saya melakukan withdraw di aplikasi BlinkStory ini. Jadi, kalian tidak usah panik lagi jika uang kalian tidak masuk. Kalian tinggal tunggu saja. Dan untuk kalian, ya sebaiknya koreksi terlebih dahulu guys. Koreksi terlebih dahulu untuk nomor dananya, apakah sudah benar dan untuk akun dananya sudah dibuat premium atau belum. Dan untuk kalian, yang akun dananya belum dibuat premium atau belum di-upgrade, silahkan kalian upgrade terlebih dahulu. Memakai KTP. Dan jika kalian tidak mempunyai KTP, kalian boleh banget memakai KTP orang tua kalian dan kalian. Itu boleh banget. Yang penting, kalian jangan memakai KTP teman kalian. Yang kedepannya itu, teman kalian itu akan membutuhkan akun dana. Itu ya tidak boleh ya guys. Nah, disini silahkan kalian tunggu saja. Dan untuk kesimpulannya, aplikasi BlinkStory ini memang membayar beneran ya guys. Jadi, kalian jangan pernah panik di aplikasi BlinkStory ini. Kalau kalian mengerjakan tugas, nah disini tinggal kalian kerjakan-kerjakan saja. Dan sambil nunggu salinnya masuk di akun dana kalian. Dan mungkin untuk informasi kali ini sebetulnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lanjutnya.